Timnas Indonesia U19 berhasil menumbangkan Timnas Malaysia U19 dengan skor 1-0 di Stadion Kelorabung Tomo atau KPT pada Sabtu 27 Juli 2024 malam. Gol kemenangan Indonesia babak semifinal Piala AFF U19 2024 ini dicetak oleh Muhammad Buffon pada menit ke-78. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri mengungkapkan strategi yang digunakan sehingga bisa menumbangkan Malaysia. Strategi tersebut merupakan respon terhadap taktik yang dilakukan Malaysia di babak pertama, di mana Indonesia kesulitan membongkar pertahanan Malaysia, bahkan beberapa kesempatan kawang Indonesia diancam. Apa yang dilakukan, cara bermain dari Malaysia, kita lihat. Dan di mana-mana kita juga, para pelatih, para diskusi, ada celah yang dia manfaatkan di mana kita dipinggir, untuk bapak pertama sangat kalah orang. Dan setelah itu, saya ingin menyiapkan dua lingkar masuk dan kita nanti dari tiga lima tuang menjadi kata tiga, dengan mengalir satu ruang antara satu striker. Dan Alhamdulillah respon kami keadaan situasi tersebut berjalan sesuai dengan kita. Pertama, untuk saya bersyukur, kita bisa ke final, seperti yang disampaikan kemarin di kelas conference, kalau di final, seperti final kedua saya di Jawa Timur. Kemenangan ini menjadikan Timnas Indonesia melaju ke final, akan menghadapi Thailand pada Senin 29 Juli 2024 mendatang di tempat yang sama. Thailand melaju ke babak final setelah berhasil mengalahkan Australia dengan skor 0-1. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.